dikutip dari facebook.com pergantian tahun 2021 ke 2022 yang harusnya membuat seluruh masyarakat bergembira dalam menyambutnya. Namun berbeda dengan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga Sumampo lingkungan lima yang berbatasan dengan telur. Rahan dua yang harus merasakan kesedihan kala rumah yang menjadi tempat tinggal mereka di lahap si jago merah yang katanya bersumber dari kembang api. Kejadian tersebut membuat warga panik dan berhaburan ke jalan untuk menyelamatkan diri dan barang-barang penting mereka. Sampai saat ini belum ada informasi mengenai korban jiwa namun korban material yang tentunya cukup banyak terkonfirmasi dua unit mobil dan sebuah usaha mebel dan rumah warga telah rata dengan tanah. Itu ada dua bawa mobil. Rata dengan tanah dengan dua buah mobil. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi yang berbatasan dengan lingkungan lima dengan kelurahan dua. Sementara masih diadakan pendinginan dari pihak Dinas Kebakaran. Kita lihat sekarang semua rata dengan tanah. Jadi ini dicerigai akibat petasan. Iya, petasan. Jadi kita lihat ini rata dengan tanah, sebuah usaha mebel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan! Tuhan! Samantin. Tuhan! Tuhan! telepon pemadam ya Allah aduh mali itu anak aduh besar sekali ya Allah kamu tak bakar sampai sini Aduh gara-gara petasan kue ini loh Aduh la ilaha illallah la ilaha illallah Aduh ya Allah besar sekali ya Allah Aduh isil pun pemadam kue ya Allah Aduh ya Allah astagfirullah lazim wey wey ya Allah uuh sungai